Keinformasi selanjutnya, pemerintah akan bangun wadu kecil untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian. Sedangkan di Lembang, Bandung Barat, kekeringan sebabkan naiknya harga beras di pasaran. Terkait kekeringan yang melanda, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan mengucurkan dana untuk pembuatan sumur di lahan pertanian tada hujan. Ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya di desa Giri Rotol, Ngemplak Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Solusi permanennya, sumur dangkal, sumur dalam, embung, ini solusi ke depan. Kami persiapkan anggaran, baru-baru kami alihkan anggaran untuk menghadapi kekeringan 800 miliar tahun ini. Kemudian tahun depan, kami siapkan mudah-mudahan tidak dibawa 2 triliun. Janji pemerintah ini disambut baik oleh warga, karena sebagian besar lahan pertanian di Giri Roto ini merupakan lahan tada hujan. Memang keseluruhan di sini tada hujan, karena ada seluruhan irigasi, namun kan tidak bisa berjalan efektif, ataupun sudah tidak terpakai karena air memang tidak sampai sini. Artinya sini ketika bertanam suatu kali musim hujan, itu yang pertanam pertama bisa panen, yang kedua itu harus disambut dengan sumur tanah. Pembangunan wadu kecil tak hanya direncanakan untuk Giri Roto, tapi semua lahan pertanian seluruh Indonesia. Pemerintah berencana akan membangun 10 hingga 20 ribu waduk irigasi kecil di seluruh Indonesia. Sementara itu di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kekeringan menyebabkan harga beras di pasar panorama naik. Beras berkualitas bagus naik dari 10 ribu rupiah menjadi 12 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini terjadi karena kurangnya pasokan beras akibat gagal panen. Dari pemasoknya, dari biasa supplier yang ngirim, katanya keringan katanya. Udah mulai susah panen. Warga pun mengeluh dengan adanya kenaikan harga ini. Ya mungkin keberatan aja sih kalau usahnya jauh harganya dan harganya enak saya 12 ribu gitu. Warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras di pasaran. Jimmy Martino, Kurniawan Arief, melaporkan untuk NET.